Ah, Lokman Adam kena lagi. Kali ini kau-kau sampai menjilat jari. Sampai menjilat jari lah Lokman Adam kali ini kena dengan Perdana Menteri. Lokman Adam kenapalah kau fitnah Perdana Menteri. Lepas sudah fitnah, sekarang Lokman Adam terus diam. Sebab kenapa? Nah, Perdana Menteri sudah hentam. Sudah ketuk, sudah tibai Lokman Adam. Ah, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Aku fikir nanti kalau Datuk Seri Ismail Sabriakob, Perdana Menteri Malaysia, akan menjadi Presiden UMNO dan menjadi Perdana Menteri nanti, aku fikir tak ada harapan langsunglah untuk Lokman Adam. Dan lebih baiklah bagi saya, Perdana Menteri Ismail Sabriakob, buang sajalah Lokman Adam ini. Dia merosakkan nama kamu saja. Tak baik tahu fitnah Perdana Menteri. Perdana Menteri kata, saya tak pernah jumpa Dr. M dan Khianati UMNO untuk kekal PM. Nah, Datuk Seri Ismail Sabriakob memfailkan saman. Nah, dia bukan cakap saja tahu. Dia bukan cakap saja, tapi dia saman. Maksudnya benda ini ada betul. Benda ini memang betul-betul serius bagi Perdana Menteri itu. Jangan main-main. Walaupun kau sayang Najib Razak, kau sayang siapakah, tapi jangan pergi fitnah orang. Tak baik, sudahlah dosa. Kena saman pula. Itu kesian ke padan muka? Aku pun tak tahu. Kamu jawab sendirilah. Perdana Menteri telah memfailkan saman terhadap bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Luqman Nur Adam, kerana memuat naik video yang mengandungi kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar terhadap Perdana Menteri. Nah, dulu, dulu, Luqman Nur Adam ini, MKT UMNO, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tapi sekarang ini langsung dia tak ada apa-apa. Dia hanya penjual sate. Dia hanya penjual sate. Lepas itu tengok-tengok, punya lah berani dia pergi hentam, dia pergi buat fitnah pula kepada Perdana Menteri. Siapa Luqman Adam ini? Dia nak tolong siapa? Sudah terdesak sangatkah sampai fitnah Perdana Menteri? Ismail Sabri, 62 tahun, yang juga naik presiden. Ini naik presiden UMNO pula. Yang dia pergi fitnah, naik presiden UMNO, dan Perdana Menteri Malaysia. Manakala dia sebiji entah apa pun tak ada. Sebesar semut pun tak ada lagi kuasa dia dalam UMNO. Tapi berani ya dia kata, dia fitnah pula Perdana Menteri. Naik presiden UMNO pula tu. Luqman siapa? Aku tak kenal dia, tak pernah undi. Selaku plentif, Ismail Sabri, 62 tahun, yang juga adalah naik presiden UMNO, selaku plentif, telah memfailkan saman itu atas kapasiti pribadinya, menurut menerusi tetuan Kesavan pada kamis lalu, 8 September, dengan menamakan Luqman Nur Adam, 49 tahun, sebagai defendant. Menerusi pernyataan tuntutan, Ismail Sabri mendakwa Luqman pada 22 Ogos yang lalu, telah membuat kenyataan fitnah terhadap plentif dengan video bertajuk, bila Presiden UMNO panggil tak datang, tapi PM Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir, bekas Perdana Menteri, Tunduktur Mahathir Muhammad, kata Luqman Adam. Beliau berkata, kenyataan berkenaan telah dimuat naik menerusi 4 akaun media sosial milik defendant, yaitu YouTube Luqman Adam, Facebook Luqman Nur Adam Official, Instagram Luqman Nur Adam, dan TikTok Datuk Luqman Adam. Oke, panjang lagi beritanya, kamu boleh baca lah sendiri, supaya kamu faham sendiri, dipetik daripada biharian.com.my 12 September. Tajuknya, saya tak pernah jumpa Dr. M. Karnati UMNO untuk kekal PM. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Luqman Adam kena lagi. Kali ini kau-kau sampai menjilat jari. Sampai menjilat jari lah Luqman Adam kali ini. Kena dengan Perdana Menteri. Luqman Adam, kenapa lah kau fitnah Perdana Menteri? Lepas sudah fitnah, sekarang Luqman Adam terus diam. Sebab kenapa? Nah, Perdana Menteri sudah hentam, sudah ketuk, sudah tibai Luqman Adam. Ah, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Aku fikir, nanti kalau Dr. 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 Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, akan menjadi Presiden UMNO dan menjadi Perdana Menteri nanti, aku fikir tak ada harapan langsung lah untuk Luqman Adam. Dan lebih baik lah bagi saya, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, buang sajalah Luqman Adam ni. Dia merosakkan nama mu saja. Tak baik tau, fitnah Perdana Menteri. Perdana Menteri kata, saya tak pernah jumpa Dr. M. dan khianati UMNO untuk kekal PM. Nah, Datu Sri Ismail Sabri Yaakob memfailkan saman. Nah, dia bukan cakap saja tau. Dia bukan cakap saja, tapi dia saman. Maksudnya, benda ni ada betul. Benda ni memang betul-betul serius bagi Perdana Menteri tu. Jangan main-main. Walaupun kau sayang Najib Razak kah, kau sayang siapakah, tapi jangan pergi fitnah orang. Tak baik, sudahlah dosa. Kena saman pula. Itu kesiankah pada muka? Aku pun tak tahu. Kamu jawab sendirilah. Perdana Menteri telah memfailkan saman terhadap bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Luqman Nur Adam, kerana memuat naik video yang mengandungi kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar terhadap Perdana Menteri. Nah, dulu, dulu, Luqman Nur Adam ini, MKT UMNO, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tapi sekarang ini langsung, dia tak ada apa-apa. Dia hanya penjual sati. Dia hanya penjual sati. Lepas itu, tengok-tengok, punya lah berani. Dia pergi hentam, dia pergi buat fitnah pula kepada Perdana Menteri. Siapa Luqman Adam ini? Dia nak tolong siapa? Sudah terdesak sangatkah sampai fitnah Perdana Menteri? Ismail Sabri, 62 tahun, yang juga naik presiden. Ini naik presiden UMNO pula. Yang dia pergi fitnah, naik presiden UMNO, dan Perdana Menteri Malaysia. Manakala dia sebiji entah apa pun tak ada. Sebesar semut pun, tak ada lagi kuasa dia dalam UMNO. Tapi berani ya, dia kata, dia fitnah pula Perdana Menteri. Naik presiden UMNO pula itu. Luqman siapa? Aku tak kenal dia, tak pernah undi. Selaku plaintiff, Ismail Sabri, 62 tahun, yang juga adalah naik presiden UMNO, selaku plaintiff, telah memfailkan saman itu atas kapasiti peribadinya. menurut menerusi Tetuan Kesavan pada Kamis lalu, 8 September, dengan menamakan Luqman Nur Adam, 49 tahun, sebagai defendant. Menerusi pernyataan tuntutan, Ismail Sabri mendakwa Luqman pada 22 Ogos yang lalu, telah membuat kenyataan fitnah terhadap plaintiff dengan video bertajuk, Bila presiden UMNO panggil tak datang, tapi PM Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir, bekas Perdana Menteri Tunduktur Mahathir Muhammad, kata Luqman Adam. Beliau berkata, kenyataan berkenaan telah dimuat naik menerusi 4 akaun media sosial milik defendant, yaitu YouTube Luqman Adam, Facebook Luqman Nur Adam Official, Instagram Luqman Nur Adam, dan TikTok Datuk Luqman Adam. Okey, panjang lagi beritanya, kamu boleh baca lah sendiri, supaya kamu faham sendiri, dipetik daripada biharian.com.my 12 September. Tajuknya, saya tak pernah jumpa Dr. M, Karnati UMNO, untuk kekal PM. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.